Kalau punya pemimpin, karditan, betul, pemimpin karditan, anak kecil yang harus ditolong orang tua dan saudara-saudaranya, biar bisa macu, betul? Kalau pemimpin tukang selingkuh, saya nggak menyebut orang ya, kalau istrinya aja diselingkuhin, rakyatnya diselingkuhin nggak? Sebentar Pak Edi, eh Pak Edi lagi, Pak Deddy Sitorus, ini kenapa jadi bahas perselingkuh? Ini saya kurang paham ya? Siapa lagi hebat? Pak Edi dan Pak Jokowi? Pak Edi dan Pak Jokowi? Selamat datang kembali di channel Yudha Media HD, dan kali ini bareng saya Abdul. Saya ingin membahas tentang persiapan pilkada di mana kampanye sudah dijalankan di sana-sini. Ini debat publik sudah digelar beberapa kali, bahkan debat sampai ketiga sudah dijalankan begitu. Terlihat ada beberapa daerah dengan persaingan yang sangat ketat, baik itu hasil survei maupun persepsi masyarakat berdasarkan hasil debat ya. Kita bisa mengukur keseruan pilkada nanti dari debat yang sudah digelar di televisi nasional, sudah disiarkan oleh KPU sendiri. Ini kalau boleh saya pilih salah satu, ini salah satu aja ya. Yang paling panas akan terjadi pilkadanya di Sumatera Utara antara Edi Rahmayadi yang didukung oleh PDIP melawan Bobi Nasution yang didukung oleh, uduh banyak sekali partai. Nah kali ini saya akan memutar satu rekaman di mana Dedisi Torus dari PDIP melakukan kampanye untuk mendukung Edi Rahmayadi di Kota Medan. Dan kota yang dulu itu atau sekarang masih menjadi kota dipimpin oleh Bobi Nasution yang juga sama-sama maju di Pilkada Sumatera Utara. Coba kita tonton bareng-bareng. Apa kabar Medan? Baik apa luar biasa? Kalau kota Medannya baik-baik apa tidak? Baik! Katanya Medan sudah hebat di bawah Bobi, betul apa tidak? Betul apa enggak? Dan itu, itulah masalahnya. Kalau punya pemimpin, karditan. Betul? Pemimpin karditan, anak kecil yang harus ditolong orang tua dan saudara-saudaranya. Biar bisa macu, betul? Ini apa ini Pak Edi, Pak Edi lagi, Pak Edi Sitorus. Ini menyebut Bobi sebagai anak kecil karditan yang harus dibantu oleh orang tua dan saudara-saudaranya untuk maju di dunia politik. Ini tuduhan yang serius loh. Hanya untuk sekedar kampanye tidak harus merendahkan lawan politik kan? Sebagai elit dari partai besar, partai demokrasi Indonesia perjuangan yang katanya demokrasi harusnya kan menghargai perbedaan. Dengan cara tidak menjelek-jelekkan lawan politik, bukankah itu inti dari demokrasi? Ketika orang lain berbeda yang enggak harus dijelek-jelekin, ya cukup kita hargai aja perbedaan. Justru ketika dalam demokrasi ini ada satu momen di mana Anda diminta untuk mengunggulkan atau mempertontonkan dan memberikan tawaran bahwa Anda adalah pemimpin yang baik, yang benar, yang tepat. Tunjukkan prestasinya bukan dengan cara merendahkan lawan politik begitu. Ini sangat konyol. Untuk sekedar meninggikan Edi Rahmayadi, Pak Deddy Sitorus harus tanda kutip melecehkan Bobi Nasution. Menyebut Bobi Nasution anak kecil yang harus didorong, didukung oleh orang tua dan saudaranya untuk sukses di dunia politik. Apa-apakan ini? Jadi kita lihat sendiri, jalan-jalan di Medan udah bagus belum? Antur, antur, antur! Stadionnya udah bagus belum? Lampu pokongnya masih ada? Si Clara masih ada enggak? Ada! Clara masih ada enggak? Masih! Kalau pemimpin tukang selingkuh, saya enggak menyebut orang ya. Kalau istrinya aja diselingkuhin, rakyatnya diselingkuhin enggak? Sebentar Pak Edi, eh Pak Edi lagi, Pak Deddy Sitorus. Ini kenapa jadi bahas perselingkuhan? Ini saya kurang paham ya, by the way. Teman-teman mungkin bisa komentar, ini yang dimaksud Pak Deddy Sitorus selingkuh itu siapa sih? Kalau istrinya saja diselingkuhin, bagaimana ngurusin rakyat? Kampanye jadi personal Pak Deddy Sitorus ya. Ini soal apa sih? Serius, saya kurang paham, saya kurang mengikuti. Pak Deddy Sitorus membahas perselingkuhan dalam kampanye Edi Ramayadi. Ini siapa yang diserang kira-kira ya? Cuman tadi kalau misalkan Pak Deddy Sitorus ngungkit-ngungkit soal jalan gitu ya. Ini ada satu fakta dari detik.com bisa saya bacakan bahwa Bebina Sutyon itu mengambil alih perbaikan tiga jalan provinsi. Ya sebenarnya itu adalah tanggung jawab Gubernur Sumatera Utara. Tanggung jawab Gubernur di-takeover oleh wali kota. Total panjang jalan yang diperbaiki yang seharusnya itu jadi tanggung jawab Gubernur itu totalnya panjangnya 6,9 km. Ketiga jalan berstatus provinsi ini adalah jalan Marelandraya, jalan TBC Matupang, dan jalan Setiabudi. Tepatnya di Simpang, Selayang. Perbaikan jalan ini dilakukan setelah Gubernur Sumut menerbitkan surat nomor 600.1.7-1834-2023 tentang berita acara pendelegasian kewenangan-penanganan pemeliharaan rutin dan berkala di ruas jalan provinsi di kota Medan. Jadi Gubernur itu ya minta tolonglah ke daerah, bantuinlah. Ini memang tanggung jawab Gubernur teman-teman kayaknya belum bisa gitu. Dibantuin sama Bebina Sutyon, di take over tiga jalan provinsi yang rusak diperbaiki oleh kota. Dijelek-jelekin. Pak Deddy Sitorus sama-sama baca data, cuman data yang bener lengkap juga dong. Jangan cuman data-data yang mendukung untuk kebetulan kampanye aja. Kalau pemimpin selingkuh sama hukum, ngambil tambang supaya kaya raya dirinya, itu akan memilah rakyat enggak? Kalian kebagian tambang nikel blok Medan enggak? Mau kebagian apa enggak? Jangan dek, jangan. Bahaya ya dek. Blok Medan itu merusak alam. Jangan ya dek ya. Sekarang adik kita ini mau maju Gubernur. Dia minta tolong sama kepala desa, sama PJ kepala daerah, sama aparat penegak hukum, sama apalagi sama cukom bandar-bandar. Kenapa otaknya lemah syahwa? Betul. Ini yang dibahas Bebina Sutyon kan? Deddy Sitorus menyebut Bebina Sutyon otaknya lemah syahwat. Pak Deddy. Serius kan? Pak Deddy sebagai anggota terhormat Dewan, wakil rakyat yang duduk di Singgah sana, di Senayan sana, mengucapkan kalimat dan kata-kata ini dengan kewarasan 100 persen, menyebut Bebina Sutyon otaknya lemah syahwat. Ini apa sih Pak? Nanti syahwatnya besar. Siap tuh. Dia selalu bilang Pak Eddy gak ngapa-ngapain 5 tahun. Dia lupa. Satu tahun pertama. Semangat ya. Semangat ya. Semangat. Sabar deh. Lawannya Pak Eddy lupa. Satu tahun pertama Pak Eddy Ramayadi. APBD-nya habis bayar utang gubernur sebelumnya. Betul gak? Betul. Dengar gak? Betul. Habis itu 2,5 tahun COVID. 2,5 tahun COVID. Semua pemerintah daerah di Indonesia kesulitan membangun daerahnya. Betul gak? Betul. Sementara dia wali kota, anak presiden. Apakah Medan jadi lebih baik dari yang lain? Ya. Kalau gitu dia om. Om du. Om du. Kalian tahu apa yang sudah dilakukan Pak Eddy Ramayadi? Ya. Nah, dengarkan baik-baik. Sebentar. Ini ukurannya apa menyebut Medan di bawah Bobi Nasutun? Saya tidak sedang bersih-bersih ucapan-ucapan kotor yang kemudian keluar dari statementnya Deddy Sitorus dalam rangka kampanye ini sih. Karena saya juga ngerasa ini aja bagaimana ada keganjilan-keganjilan yang disebutkan oleh Deddy Sitorus. Ya tadi kita bahas hanya sekedar untuk mengkampanyekan bahwa calon yang dia dukung itu baik. Tidak lantas kemudian caranya dengan merendahkan tanda kutip melecehkan lawannya begitu. Kalau misalkan ini adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan begitu. Ada kata demokrasinya loh. Bo ya lebih tertib dalam berpikir katanya kan demokrasi. Tertib berpikir itu juga menghormati perbedaan dan menghormati bahwa lawan itu memang cara melawannya tidak harus dilecehkan begitu, direndahkan. Cukup tunjukkan saja prestasi biarkan rakyat memilih begitu. Menyebut Medan tidak ada perkembangan. Saya kurang paham. Cuma nanti viewers, teman-teman penonton semuanya yang dari Medan bisa kasih komentar di kolom komentar di bawah. Benar gak sih? Klaim dari dedisitoris mengatakan Medan di bawah Bobi Nasution gak ada pergerakan, gak ada progres. Cuma saya berbekal data dari detik.com lagi ini. Ada prestasi kalau boleh saya bilang. Medan itu meraih audit wajar tanpa pengecualian. Ini tuh perfect. Tidak ada rapor merah, tidak ada catatan merah, tidak ada catatan ganjil dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, tiga kali berturut-turut. Bobi Nasution selama menjabat sebagai wali kota Medan, meraih wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. WTP ini diberikan atas laporan keuangan pemerintahan daerah atau LKP di kota Medan. Bobi meraih WTP sejak awal menjabat sebagai wali kota Medan sampai LKP di 2022 ya. Bobi berharap peraihan WTP ini menjadi semangat bersama untuk membuat laporan yang lebih baik ke depannya. WTP tidak akan mungkin bisa dilakukan, tidak akan mungkin bisa dilaporkan. Kalau ada yang main-main soal anggaran, kalau ada yang main-main soal program-program pemerintah. Ini itu audit BPK, ada semacam badan yang tugasnya untuk memeriksa keuangan daerah itu sehat atau tidak, laporannya benar atau enggak. BPK, hasil auditnya tiga tahun berturut-turut sejak awal menjabat Bobi Nasution diberi rapor WTP, wajar tanpa pengecualian. Kok bisa Pak Dedesi terus menganggap Medan enggak ada perkembangan sama sekali? Kalau enggak ada perkembangan itu duit daerah. Harusnya ditilep sama orang-orang itu. Logikanya begitu kan? Angka pengangguran sewaktu Pak Edi jadi gubernur, 5,56 persen tahun 2018. Anda tahu sekarang berapa angkanya? 4,71 tepuk tangan dong buat Pak Edi. Jadi kalau ada yang bilang Pak Edi tak korja, berarti dia tak pernah baca, tak datang. Lalu apa lagi? Ada yang tahu berapa sekolah dibangun Bobi di Medan, SMP dan SD? Ada yang tahu? Tentuannya Presiden, yang dibikin lampu bocong. Pak Edi sudah membangun 26 unit sekolah menengah atas, walaupun dana terbatas. Sampaikan itu sama Bobi supaya otaknya terbuka. Bukan hanya itu, selama Pak Edi juga, Upaguru Honol yang baik, kampung, dan sekolah direvitalisasi. Ada 6 sekolah revitalisasi, padahal anggarannya terbatas. Katanya jalan di Sumatera Utara hancur, lukur betul apa enggak? Betul, tapi yang hancur itu jalan punya bupati, jalan punya wali kota. Masa jalan di kampung kau rusak, yang disalahin Pak Edi? Kau tanya ke Bupatimu, kau tanya ke wali kota-mu. Kalau jalan masuk Sumatera Utara dari provinsi lain rusak, kau tanya ke Presidenmu. Kau terkesan lebar tanggung jawab ya. Terus Pak Edi Rahman Edi sebagai gubernur, soal jalan rusak tugasnya ngapain? Kalau kampungnya rusak, jalan kabupatenya rusak, Pak Deddy Sitorus menyuruh warga kabupaten untuk tanyalah Bupatimu. Kalau jalan kotanya rusak, tanyalah wali kota-mu. Kalau jalan negara rusak, enggak ngerti yang disebut jalan negara yang sebelah mana nih. Tanyalah Presidenmu, terus tugas gubernur apa nih Pak dalam rangka perbaikan infrastruktur jalan ini? Kenapa tiba-tiba kalau misalkan ada yang rusak, disuruh nanyanya ke orang lain. Jadi peran Pak Edi Rahmayadi, calon yang Anda dukung, ini apa dong? Dalam rangka perbaikan jalan ini apa nih perannya gitu? Kalau ada jalan rusak, enggak boleh nanya. Lah gimana? Tadi kan sudah kita bahas, ada tiga jalan provinsi yang secara perbaikan itu di-takeover oleh pemerintah Medan waktu itu. Ada datanya, harusnya menjadi tanggung jawab perbaikannya. Gubernur dong jalan provinsi. Ini kenapa begini? Betul enggak? Tidak! Nah sekarang kita lihat angkanya. Selama jaman Pak Edi, walaupun COVID-19, 450 km jalan dipelihara dan diperbarui oleh Pak Edi Rahmayadi. Tepu tangan dong buat Pak Edi Rahmayadi. Oke, kita juga tidak menafikan bagaimana Edi Rahmayadi dalam Kiprah yang menjadi gubernur Sumatera Utara, incumbent begitu ya. Ada beberapa pekerjaan yang dikerjakan gitu. Tapi sekali lagi, ketika menyebutkan data-data yang tidak valid, misalkan Bobi Nasution tidak pernah bangun sekolah atau perbaikan sekolah. Ya sebentar dulu, kalau boleh saya sampaikan juga, CNN Indonesia melaporkan Bobi Nasution sejak 2021 sampai 2022, ini sudah membangun 8 unit kelas baru untuk SD Negeri dan SMP Negeri. Selain itu, Wali Kota Medan ini juga sudah merehabilitasi sebanyak 280 kelas untuk level take atau paut SD Negeri dan SMP Negeri. Clear ya? Saya baca data juga nih. Pak Edi, ini Pak Edi didukung Pak Edi. Gimana nih? Jadi tanda kutip kasih info yang enggak valid berarti. Apakah kita tahu, Sumatera Utara adalah salah satu daerah dengan jalan terpanjang, 5.000 km lebih. Siapapun gubernurnya akan sulit. Oleh karena itu, kami juga minta nanti Pak Edi, bersama masyarakat, kabupaten, kota juga, tokoh, dan DPSD. Dengan anggaran yang ada, saya kira, Sumatera Utara harus berpikir bagaimana juga dimekarkan supaya keadilan merata. Betul? Orang-orang jenis membutuhkan infrastruktur, tapi program pembangunan kita itu dasarnya adalah jumlah penduduk. Kalau Pak Edi jadi, saya dan Pak Lauli yang akan menyeret Pak Edi, membangun Pulau Dias. Pertumbuhan ekonomi nasional saja cuma 4,42 persen. Siapa lagi hebat? Pak Edi dan Pak Jokowi? Edi! Pak Edi dan Pak Jokowi? Edi! Ya sudah kalau... Sebentar, membandingkan pendapatan atau pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kayaknya enggak gitu deh cara membandingkannya. Daerah dibandingkan daerah saja Pak Deddy Sitorus. Ini cuma gara-gara Pak Deddy Sitorus pengen kasih atau pengen ngambil point of view atau sisi yang berlawanan dengan Jokowi Dodo. Karena Bobi Nasution adalah menantu dari mantan presiden ketujuh kita, Pak Jokowi. Makanya membenturkan sisi Pak Edi dengan sisi Pak Jokowi itu adalah satu cara yang dipakai oleh Pak Deddy Sitorus. Dengan mengatakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara lebih baik daripada pertumbuhan nasional. Kayaknya cara ngukurnya enggak gitu ya. Ya cuma namanya kampanye, kalau memang pengen secara politis terlihat nasional lebih rendah, oke lah. Cuma beda koma saja. It's okay. Gak apa-apa. Boleh, monggo. Jadi kalau misalkan kita rekap kampanye Deddy Sitorus di Kota Medan untuk mengapresiasi prestasi dari Edi Rahmayadi ini lebih ke mengedepankan, merendahkan kubu seberang ya daripada lebih menyebutkan prestasi-prestasi dari Edi Rahmayadi. Tadi kalau boleh saya rekap, pertama menyebut Bobi Nasution itu anak karbitan, anak kecil karbitan yang harus didukung oleh orang tua dan juga saudara-saudaranya untuk berkiprah di dunia politik. Waduh, ini tajam sekali. Tadi ada juga nyinggung-nyinggung ada yang selingkuh-selingkuh. Saya kurang mengikuti. Coba teman-teman yang dari Sumatera Utara atau dari Medan komentar ini. Ini soal apa sih yang dibahas oleh Deddy Sitorus? Kampanye kenapa nyinggung soal selingkuh-selingkuh segala gitu. Saya enggak paham ini. Tadi ada kalimat yang agak tajam juga ketika Paddy Sitorus menyebutkan Bobi Nasution itu akalnya lemah syahwat. Saya enggak komentar soal itu ya. Itu keterlaluan yang itu.